Halo penggemar jisok di seluruh Indonesia kembali lagi dengan channel jam tangan original Oke Oke di depan saya sudah ada jam tangan jisok seri GG1001A5DR Oke kita akan coba setting ya kita coba review sedikit dan kita setting jam tangan ini ini adalah box terbaru dari jisok ya seperti ini ada motifnya Oke kita buka kita unboxing dulu jam tangannya Nah ini bus kalengnya ya sama ada motifnya dan ketika kalian membeli jangan lupa pastikan anda mendapatkan kartu garansi internasional seperti ini dan kartu garansi resmi ya dari PT Agung Hilang Agung Persada seperti ini Oke lanjut nah ini bus kaleng nah dan pastikan kalian mendapatkan buku manual Nah buku manual seperti ini atau manual book ya sama saja Dan ketika kalian membeli pastikan nomornya sama ya sama buku manual nah ini ada 5476 sama ya 5476 Oke centangannya nah seperti ini Nah kita buka dulu nah ini berbahan resin ya seperti ini untuk strapnya Diameternya sekitar kurang lebih 53 mm dengan ketebalan 16 mm nah seperti ini dan jam tangan ini sudah dilengkapi kompas ya ada kompas ada termometer disini jadi istilahnya twin sensor Nah ini ada kompas nya juga ada termometer selain itu jam tangan ini juga sudah shock resist jadi ini untuk pekerja luar atau industri ini sangat cocok karena emang jam tangan ini didesain untuk tahan goncangan ya dan juga water resist kedalaman 200 meter jadi selain itu ini juga bisa dibuat untuk berenang dengan tekanan air di kedalaman 200 meter ya selain itu sudah wartime juga ya ini wartime dan lampunya super iluminator kita coba lampunya nah lampunya sudah super iluminator seperti ini nah sekarang kita coba setting jam tangan ini disini ada lima tombol ya ada lima tombol ada tombol adjust kompas ada tombol like ada tombol set dan ada tombol mode dan satu lagi ada tombol kompas nah ini ini adalah tombol kompas untuk cari kompas nya ya nah sekarang kita akan coba setting yang pertama kita kita akan tekan mode oh sorry adjust ya kita tekan adjust tekan terus sampai bunyi beep seperti ini nah nah disini kita akan set nah disini ada wartime jadi disini tertuliskan tokyo jadi tokyo ini kalau di waktu indonesia barat kita pakai bangkok ya waktu bangkok jadi tokyo ini untuk waktu indonesia timur bagi kalian yang di waktu indonesia tengah bisa pakai waktu singapur ya oke lanjut kita cari waktu bangkok kita tekan tombol search atau tombol like kita cari waktu bangkok bangkok itu kalau disini BKK ya singkatannya BKK kita cari bangkok saya cari belum ketemu ya nah BKK ketemu nah ini waktu bangkok ya setelah itu kita tekan mode lagi setelah ketemu lanjut nah ini kita bisa atur 12 jam atau 24 jam jadi kini kita atur 24 jam saja nah kita tekan tombol ini ya set kita tekan tombol mode lagi nah ini untuk pengaturan detik nah ini untuk pengaturan detik nah yang klip klip di atas ini nah ini untuk pengaturan detik kita tekan mode lagi nah ini untuk pengaturan jam jadi kita atur jam 16 ya kita atur jam 4 kita tekan mode lagi untuk mengatur menit nah yang gedip-gedip di tengah kita atur kita atur nah ini atas untuk mengurangi ya tombol atas untuk mengurangi tombol bawah ini untuk menambah kita atur 30 seperti ini setelah selesai kita tekan mode lagi nah ini untuk mengatur tahun nah yang bergedip ini yang kita setting ya untuk tahun ini 2021 udah benar untuk cara menggantinya atau merubah bisa tekan tombol ke dua tombol ini ya lanjut tekan mode nah ini untuk mengatur bulan sekarang bulan 7 benar nah mengatur bulan cara gantinya sama ini pakai tombol ini atau ini lanjut kita tekan mode lagi ini ini pengaturan tanggal hari ini yang bergedip ini disini terhalang oleh jarum ya jadi ini bisa untuk tanggal nah setelah selesai kita bisa tekan mode nah ini key key ini untuk bunyi bunyian ya bunyi beep kita bisa matikan nah kita tekan ini mute kita tekan lagi untuk menyalakan nah lanjut nah LTE ini lighting ya jadi ini lamanya lampu menyala ini bisa kita atur satu atau tiga detik kita atur tiga detik saja nah seperti ini lanjut kita tekan mode lagi nah setelah kembali ke work time ya bangkok PKK ini nah kita tekan aja satu kali nah waktu digital nanti akan mengikuti waktu analognya akan mengikuti waktu digitalnya nanti jadi berputar terus sampai menunjukkan waktu yang kita tentukan tadi nah cukup mudah bukan untuk cara setting jam tangan ini bagi kalian yang tertarik membeli jam tangan ini bisa langsung ke link deskripsi kami ya untuk melakukan pembelian dan bagi kalian yang belum subscribe channel jam tangan original jangan lupa subscribe like dan share sub indo by broth3rmax